Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Waktu berjalan lambat, Raden Jakadilah masih menunggu. Seperti beberapa bulan yang lalu, di tempat yang sama, di bawah pohon beringin, Niendang Sasmitapura, ibunya yang telah diusir dari istana sempat menangis ketika anaknya memaksa agar dia menunjukkan siapa ayahandanya yang sebenarnya. Telah bertahun-tahun dia hidup di lereng gunung Arjuna, dan dia sama sekali belum pernah melihat ayahnya. Hanya seorang kakek tua dengan wajah sangar yang menemannya, Yang senantiasa mengurai rambut panjangnya, yang hanya berpakaian cawat penutup kemaluan saja. Hanya sosok itulah yang dikenalnya sebagai lelaki satu-satunya yang hidup bersamanya semenjak kecil. Eang Birawa Begitu ibundanya memanggil sosok lelaki yang mengerikan itu. Dulu, saat masih kecil, Eang Birawa pernah disangkanya sebagai ayah kandungnya. Namun, menginjak dewasa, Taulah dia bahwa sebenarnya, Eang Birawa tak lain adalah seorang guru, pembimbing ibunya. Dan menginjak dewasa, Taulah dia, mengapa masyarakat sekitar lereng Arjuna sangat ketakutan jika mendengar nama Eang Birawa. Sosok lelaki tua itu dikenal sebagai penganut aliran tantra Bairawa. Aliran mistik yang mengamalkan laku-laku mengerikan demi mendapatkan kekuatan spiritual yang dikehendakinya. Salah satunya adalah memakan mayat manusia dan meminum darah manusia. Ada kekuatan asing yang membuatnya terjaga dari sebuah mimpi yang kacau. Jiwanya waktu itu benar-benar tegang. Matanya tak lagi mau dipejamkan barang sekejap pun. Sudah dari kecil, dia sering mengalami hal itu. Terjaga dari tidur dengan pikiran kacau dan jiwa yang tegang. Namun baru kali ini, serasa ada kekuatan aneh yang menariknya agar keluar dari rumah. Seluruh ruangan terasa sesak dan panas seperti tanpa udara. Dia keluar dari rumah yang tiba-tiba terasa sempit itu. Rumah berbentuk panggung. Rumah yang dibangun di lereng pegunungan dan terpencil dari pemukiman penduduk desa. Kala itu usianya menginjak 15 tahun. Dia cepat menghambur keluar. Dibukanya pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Hawa dingin semerimbit menerpa tubuhnya begitu dia membuka pintu. Agak jengah dia keluar. Ditariknya napas panjang. Di beberapa sudut panggung. Seperti biasa, didapatinya beberapa tengkorak kepala manusia yang dipajang di sana. Menurut ibundanya, juga menurut yang tengkorak-tengkorak itu diambil dari kuburan desa. Tempat di mana sosok-sosok yang dikubur adalah mereka yang tidak diketahui sana keluarganya lagi. Sehingga, tak ada serada upacara pembakaran jasadnya. Tengkorak kepala itu diambil dan sudah diberi taksu agar atma yang meninggal bisa memperoleh kelahiran kembali yang lebih bahagia. Semenjak kecil, Raden Jagadila meyakini kata-kata ibunya. Namun, tidak lagi setelah malam itu. Begitu keluar dari rumah, matanya langsung menyapu keadaan sekeliling. Gelap pekat. Bulan mati. Tak ada wujudnya di angkasa. Lolong anjing hutan menyambutnya. Bersahut-sahutan. Pepohonan hutan membayang hitam. Tumbuh tak teratur. Dia menghela nafas dalam-dalam. Terasa sesak. Sesaat kemudian, matanya terpanjang pada klip cahaya pelita yang menerobos pepohonan. Matanya memejam sejenak. Nyala itu tak begitu jauh dari rumahnya. Siapakah kiranya di sana? Tak mungkin penduduk berani menginjakkan kaki di sekitar tempat ini. Sejak kecil, dia tak pernah mendapati penduduk desa menginjakkan kaki di wilayah itu. Terutama di hari Kliwon. Lebih-lebih lagi menjelang bulan mati seperti malam ini. Pikirannya terusik. Dilihatnya bangunan rumah lain yang dihuni Eyang Birawa, yang terletak sedikit berseberangan dengan rumah yang dihuninya. Sepi, tampak tak ada kegiatan apapun. Sudah tidurkah? Atau memang tidak ada orang di sana? Pikirnya sembari termangu. Diperhatikannya rumah lain yang khusus dihuni ibundanya. Keadaannya sama sepinya. Kemudian, diperhatikannya kembali nyala pelita. Jauh memancar dari sela-sela rimbunya pepohonan. Lolong anjing hutan kembali terdengar. Keterusikannya semakin menarik-narik hatinya untuk mengetahui siapakah di sana yang tengah menyalakan pelita. Pada gilirannya, tanpa disadari. Kakinya sudah melangkah menuruni anak tangga bambu. Dan begitu kaki-kaki telanjangnya menapai tanah. Tanpa harus diberi aba-aba, dia sudah berjalan menuju sumber nyala. Dengan mata yang dipertajam. Di tengah kegelapan, dia terus mencari sumber nyala. Dalam rentan waktu yang cukup lambat, setelah menelisik melewati beberapa pohon, semakin jelaslah nyala pelita itu. Mendadak, langkah kakinya terhenti ketika telinganya menangkap alun bunyi kendang yang lembut. Dadanya berdegup. Perlahan dilangkahkannya kakinya kembali dengan hati-hati. Nyala pelita semakin membesar dan suara ketukan kendang yang pelan makin jelas terdengar. Dalam jarak beberapa tombak, terlihat di sana, di balik rimbunya pepohonan, ada beberapa bayangan manusia tengah bersila. Cepat-cepat dia bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Matanya mengamati siapa-siapa saja yang tengah bersila di remang malam dan bias cahaya pelita. Ada sekitar lima orang di sana. Semua bersila, membelakangi api unggung. Bola mata Jakadilah bisa dengan jelas melihat, lima orang itu semuanya wanita. Jelas dari gerean rambut panjang mereka yang diurai, dan jelas pula, kelima-limanya semua telanjang bulat. Di sudut sana, tampak seorang pria menabuh kendang kecil. Tak sangsi lagi, sosok itu adalah Eang Birawa. Pandangan matanya beralih, menyapu ke seputar tempat itu. Matanya membelalak seketika, manakala melihat seorang lelaki tengah telanjang bulat. Terikat tanpa daya, degup jantungnya semakin kencang. Sejurus kemudian, Eang Birawa bangkit. Kendang kecil yang ditabuhnya, tak lepas dari perutnya. Kendang itu menggelantung di lehernya. Sehingga begitu dia berdiri, kendang itu dengan mudah tetap bisa dipukul dari kedua sisi tanpa dipegangi. Terdengar suara aneh keluar dari murud Eang Birawa. Rapalan mantra, lima wanita yang sedari tadi bersilah kini ikut berdiri. Seiring pukulan kendang, tangan mereka terentang ke kiri dan ke kanan. Dengan jemari yang membuka, membentuk ujung-ujung jemari yang lurus. Setiap satu ketukan kendang, gerakan mereka berubah. Mereka menari dengan gerakan patah dan kaku. Disusul kemudian, perlahan dengan pasti, seiring ketukan kendang yang makin bertalu, tarian mereka mulai liar. Dari balik persembunyianya, kembali mata Jakadilah terantuk pada sosok wanita yang sangat dikenalnya. Ni Endang Sasmitapura, ibundanya sendiri. Dia juga menari telanjang dengan rambut terurai. Dada Jakadilah sesak. Dan semakin sesak ketika di tengah gerakan tarian yang dilihatnya, ibundanya menyambar belati dengan gemulai. Dia terus menari seiring ketukan kendang. Berputar-putar mengelilingi tubuh lelaki terikat yang sudah sangat pasrah. Dan ketika suara kendang semakin tak beraturan, terlihat jelas di matanya. Tangan kanan ibundanya yang memegang belati, terangkat ke atas dan terayun ke arah dada lelaki yang terikat itu. Jerit kesakitan tertahan keluar dari mulut lelaki yang tersumpal kain itu. Mata lelaki itu mendelik. Menampakkan rasa sakit yang luar biasa. Pisau telah tertancap di dadanya. Darah menyembur dari lukanya. Tak cukup sampai di situ. Tusukan-tusukan liar semakin menjadi-jadi seiring tarian dan pukulan kendang. Tubuh lelaki itu mengejang kesakitan. Untuk sesaat, dia merontah dalam ikatan. Sesaat kemudian, dia terlihat lunglai. Meregang nyawa dengan mata mendelik. Melihat korbannya telah tewas, seluruh wanita yang tengah menari segera merentangkan tangan, merauk darah yang keluar dari tubuh tak berdaya itu. Darah diusapkan ke wajah, lantas mereka menjilatinya dengan lahat. Bahkan ada yang mendekatkan mulutnya ke arah luka dan mencucup langsung darah yang keluar dari sana. Wajah dan tubuh para wanita telanjang, termasuk ibu Jakadilah, kini berlumur darah segar. Di remang cahaya api unggun, mata mereka berkilat-kilat seolah kerasukan kekuatan jahat yang tepermanai. Tak cukup sampai di situ. Tubuh yang sudah kaku itu kini dicabik-cabik. Sayatan-sayatan dagingnya langsung jadi rebutan untuk disantap dengan rakusnya. Napas Jakadilah semakin sesak. Kepalanya mendadak pening. Lidahnya keluh. Malam ini, terjawab sudah. Semua yang mengelayuti benaknya selama ini. Malam ini, terjawab sudah. Mengapa penduduk desa sangat ketakutan dengan sosok yang birawa? Entah ilmu apa yang tengah diamalkan ibunda berikut kakek pengasuhnya itu. Yang jelas, ilmu itu adalah ilmu sesat baginya. Ilmu yang tidak wajar, bengis, dan bukan ilmu yang sepatutnya dijalani manusia. Tengkorak-tengkorak manusia yang dari bulan ke bulan semakin menumpuk menjadi hiasan di depan rumahnya. Jelas bukan tengkorak yang diambil dari kuburan desa. Bukan pula tengkorak mereka yang meninggal sebatang kara karena tidak mempunyai sanak keluarga. Tengkorak-tengkorak itu adalah tengkorak para korban upacara mengerikan ini. Dada jakadilah berdegup semakin kencang. Dia tak tahan lagi. Tanpa menyadari bahwa dia tengah bersembunyi, dengan sepontan segera dia berbalik arah dan berlari ketakutan. Berisiknya suara kaki yang menginjak perdu, mau tidak mau membuat mereka yang tengah melakukan upacara terusik. Mata mereka melotot tajam. Darah segar belepotan di mulut dan payudara mereka. Eyang birawa memberi isarat agar tidak menghiraukannya dan pesta kematian pun berlanjut lagi, semakin liar. Dia menghela nafas panjang di bawah beringin kembar. Sinar mentari semakin menyengat. Abdi khusus yang tadi menemuinya belum juga muncul kembali. Matanya menyipit, menyaksikan jalan masuk menuju paseban di Tenggara Alun-Alun. Di depannya, persis di sebelah timur, tampak mulai banyak pandita siwa dan wiku Buddha yang berkumpul di paseban khusus mereka. Tepat di sebelah timur Alun-Alun adalah tempat paseban para pandita. Mata Jakadilah sedikit jengah. Ia menengadah. Sinar mentari menyambut dengan hawa panasnya. Walau telah terlindung di bawah rimbun dedaunan beringin, hawa panas yang tertebar mulai menyengat, merebak memenuhi udara, dan panasnya suasana membuat ingatannya kembali melayang. Betapa dia sangat geram, mengetahui ibundanya penganut aliran aneh yang kemudian dia mengenalnya sebagai tantra bayirawa. Sempalan ajaran tantrayana yang memuja daya-daya buruk semesta. Jakadilah geram, karena merasa selama ini telah dibohongi ibundanya. Dia muak dan cicik. Begitu mengetahui kelakuan ibundanya, kasih sayang dan kelembutan yang selama ini dirasakannya, seketika terasa hambar, begitu teringat betapa beringas dan mengerikan ibunya, kalah membantai korban upacara. Betapa buasnya saat menghisap darah, dan betapa sadisnya saat memakan organ-organ tertentu dari korban yang dibunuh. Dia merasa tertipu. Selama ini, dia menganggap ibunya adalah sosok wanita yang sangat lembut dan lulas asih. Kemarahannya tak hanya tertuju kepada ibunya, namun juga kepada yang dirawa. Lelaki yang dianggap ayah selama ini dan kemarahannya, memuncak manakala dengan mata kepala sendiri. Dia melihat Eyang Birawa suatu ketika melakukan upacara lain yang sangat memalukan. Dia bersenggama dengan beberapa wanita yang pernah dilihatnya dulu saat menggelar upacara minum darah dan makan daging manusia. Wanita-wanita itu berasal dari beberapa daerah yang memang datang pada hari-hari tertentu untuk mengadakan upacara di Lereng Arjuna. Bahkan konon, mereka adalah istri-istri pejabat yang diam-diam berguru kepada Eyang Birawa. Mereka mempelajari aliran tantra Bairawa demi memperoleh kesaktian-kesaktian atau agar keinginan-keinginan mereka terkabulkan. Seusai kejadian itu, Jagadilah meminta penjelasan kepada ibundanya siapakah sebenarnya Eyang Birawa. Apakah dia ayah kandungnya, kakek, atau guru ibundanya. Pada akhirnya, terkuatlah semua rahasia yang selama ini tersimpan bertahun-tahun. Rahasia tentang jati diri Endang Sasmitapura, Eyang Birawa, dan siapa sesungguhnya ayah kandung Jakadilah.